selamat wayang ini Bobo Tosa Alhamdulillah selamat bertemu kembali bersama saya Mang Ahyu di Gocek Berita aduh Gocek Berita beritanya emang di gocek-gocek ya Gocek Berita dan kali ini Mang Ahyu akan sedikit mengulas mengupas salah satu klarifikasi, salah satu video nih klarifikasi dari Mark Locke jadi isu tentang kepindahan Mark Locke ini dari Persija ke Persib masih menjadi isu masih menjadi gosip yang sangat ramai dan masih hangat sampai sekarang dan di salah satu video channel Youtubenya, Asumsi Mark Locke memberikan klarifikasi klarifikasi kepindahan Mark Locke alasan-alasan kepindahan Mark Locke ke Persib itu apa, seperti apa ini sangat menarik sekali ya penjelasan klarifikasi Mark Locke ketika pemain keluar dari satu klub itu mungkin karena ada beberapa alasan dan performa pemain itu sendiri ketika dia sedang turun itu ada alasan juga dan supporter juga mungkin dengan performa pemain yang menurun itu menginginkan si pemain itu keluar dari klubnya namun menurut penjelasan Mark apakah supporter tahu kenapa pemain tersebut performanya buruk ataupun menurun nah itu juga yang harus diketahui oleh supporter dimanapun di klub manapun karena ketika seorang pemain bermain buruk mungkin itu ada sebab dan akibatnya seperti yang dijelaskan Mark Locke jadi supporter juga harus mengetahui kenapa pemain itu tidak fokus mungkin ada masalah dengan manajemen di klubnya ada masalah atau apapun itu yang pasti ketika pemain menurun ada sesuatu ada masalah dengan manajemen atau dengan klubnya Mark Locke bercerita menceritakan bahwa dalam 16 bulan tersebut mereka tidak memenuhi janji-janjinya yang dimaksud mereka ya sudah pasti manajemen dari Paris Hija mungkin seperti itu karena sebagai pemain profesional seperti Mark Locke itu siapapun sebagai pemain profesional ketika dia membela satu klub dia pasti akan memberikan yang terbaik dia akan bekerja untuk klubnya pasti itu sudah pasti dan tidak mungkin mereka akan berleha-leha karena mereka juga dibayar tapi nah kita balik lagi nih tapi selama 16 bulan itu mereka sudah membuat janji membuat janji dengan Mark Locke dan Mark Locke mungkin janji-janjinya itu tidak dipenuhi Mark Locke mungkin sudah bisa memberikan kemenangan sudah memberikan gelar juara Piala Menpora Mark Locke juga keluar sebagai pemain terbaik tapi janji-janji yang dijanjikan sama mana Benjemen Persija tidak dipenuhi ya akhirnya mungkin Mark Locke juga cabut dari Persija seperti itu itu di menit kelima 22 detik ya detik itu selama 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 dan selama selama 5, 6, 7, 8 selama mencari mencari selama selama untuk berada oke kita tahu itu berlaku kita tahu ada problem saya bukan yang yang saya yang saya Dan satu-satunya yang saya ingin lakukan adalah bermain futbol dan mendapat perspektif. Apa yang dimau sama klub, sama Klok? Seperti itu. Mbak Klok juga menjelaskan. Karena ada 7-8 klub yang mendekati Klok. Dan kenapa Klok memilih Persib Bandung? Nah, ini yang menarik nih. Kenapa Klok memilih Persib Bandung? Karena, menurutnya, Persib Bandung ada klub profesional yang sehat. Seperti itu. Dan, beritahu saya, dari semua klub yang menerima Anda, Saya dengar banyak, saya dengar 6 atau 8 klub yang ingin mengambil Anda. Kenapa Anda akhirnya memilih Klub ini? Klub baru Anda sekarang? Ya, itu adalah... Anda memiliki pilihan, kan? Saya memiliki pilihan, dan benar-benar, saya rasa sangat bergrat. Ya. Saya memiliki pilihan. Karena, benar-benar dengan Anda, saya pernah berada di situasi sebelum ini, di dalam kejahatan saya yang tidak memiliki pilihan. Ya. Saya hampir berhenti futbol, karena saya tidak memiliki pilihan untuk klub. Wow. Dan, orang-orang harus tahu ini, karena ini memiliki pilihan untuk memiliki pilihan. Dan, orang-orang harus memiliki pilihan untuk memiliki pilihan untuk memiliki pilihan. Yang memiliki pilihan untuk memiliki pilihan untuk memiliki pilihan. Ya. Ya. I was in a situation where maybe six or eight clubs wanted to sign me and one more time I feel so grateful because I know the other side and that's why I want to respect all eight clubs because you know I really feel overwhelmed and respected that I left one club and I am free player and eight clubs want to sign my clock you know and want to give appreciation so to have this feeling it's amazing as a player why I choose this club my new club is because first of all I really felt appreciated as a human being as a player second of all the fans and the history of the club a big team big successes over the last history long history great stadium great supporters dan clock juga merasa kalau dia bermain di Persib Bandung dia tidak usah memikirkan bagaimana setiap bulan dia harus mengecek rekeningnya karena Persib sudah pasti memenuhi semua kebutuhannya berarti ada apa-apa nih di klip-klip sebelumnya tiap tanggal muda cek nih rekening oh belum masuk tiap tanggal muda cek nih rekening oh belum masuk klok merasa yakin kalau dia bermain di Persib dia tidak usah mengecek rekening setiap bulan setiap tanggal muda setiap ganjian tidak usah karena dia yakin Persib akan memenuhi semua kebutuhannya seperti itu but people created their own hashtag money clock yeah so um what's your opinion about the issue of like you know about this thing that your orientation is money yeah to be honest maybe i can understand from one few that people say that yeah but at the other hand it also hurted me a little bit because if people really know me really know the story they know i'm not more money orientated yeah but i want to explain that money is part of the profession we are doing yeah money is part of our life and i will i will tell it differently if you do your job right any kind of job you're doing yeah you are doctor you are presentator uh you are working as 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 a builder yeah you're building houses yes and kind of jobs any kind of job yeah and you as as a worker you build a house yeah house looks amazing yes done client very happy your your boss very happy but you don't get paid yeah how how do you feel as a worker it hurts man it hurts right dengan adanya isu hashtag money club gimana mungkin klok pikiran dan mereka wah karena uang nih klok pindah karena klok eh uang 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 money 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 seperti itu tapi tadi dijelaskan juga sebagai pemain profesional dia bekerja secara profesional dia juga mencari uang dan seperti itu itulah kata makrok dan dengan adanya hashtag money klok itu makrok juga merasa sakit hati tapi untung disini sakit hatinya gak banyak cuma sedikit karena pekerjaan apapun dokter presenter host editor semua pasti mencari uang uang untuk apa bangun rumah bangun sekolah anak bayar sekolah anak betul betul saya sekali setuju dengan klok klok menjelaskan kenapa dia mau menerima kontrak kontrak jangka panjang dengan versi bandung di sebelumnya klok cuman dua dua tahun tiga tahun tapi bersama versi klok di kontrak empat setengah tahun empat tahun setengah itu adalah jangka yang sangat panjang tapi klok juga mengungkapkan kenapa menerima kontrak jaga pasang jangka panjang dan itu adalah alasan-alasan yang realistis realistis teman-teman ya karena klok ingin memberikan yang terbaik klok juga ingin menjadi sejarah di klubnya dan yang terpenting klok ingin membawa Indonesia sepak bola Indonesia ke kancah yang lebih besar ya tentunya menjadi juara dunia walaupun itu masih jauh dari kenyataan seperti itu you have four years of contract sometimes it's one year or two year it's four years of contract four and a half it's kinda long right what do you expect to achieve here you know the reason why I sign long terms is also a good topic to continue on the hashtag I don't I sign long term contracts it's because I commit myself yeah to Indonesian football I commit myself to my new club yeah I commit myself for a long time for football here because I love it so why I sign long term contracts and now again but in my previous teams again also was because when I sign somewhere I want I really want to create something with the club I really want to create history with the club I really want to win prizes with the club you know and with my new team again I hope we can have big success and that's why I signed and that's why I sign long term contracts because I don't want to win one time juara and then bye bye I want to win juara after juara after juara this is my dream I hope this time it will work out yep tapi dengan adanya video klarifikasi ini dari maklok di videonya youtube asumsi kita sebagai supporter jadi tahu pada intinya sudah lah tidak usah meributkan klok di bajak versi klok pindah karena uang di video asumsi sudah dijelaskan semuanya dan kita sebagai supporter sudah lah stop tidak boleh saling ejek wah klok ini kloknya sudah lah itu kan klok juga lebih tahu dengan jiwa profesionalnya mungkin itu segitu dulu ulasan video dari maklok klarifikasi maklok saya bang ahyu pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah terima kasih terima kasih